Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Gelandang asal Portugal Paulo Sergio menjadi pemain yang dibidik oleh beberapa klub Liga 1 2019 salah satunya Persija Jakarta Setidaknya hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Paulo Sergio seperti bolasport.com dikutip dari Tribun Bali Paulo Sergio mengatakan Persija Jakarta sudah menjalin komunikasi dengannya untuk kompetisi Liga 1 2020 Selain Persija Jakarta, ada persebaya Surabaya dan Bayangkara FC yang tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 35 tahun tersebut Iya, ada beberapa klub yang sempat berkomunikasi dengan saya Mereka adalah persebaya Surabaya, Bayangkara FC dan Persija Jakarta Demikian kata Paulo Sergio Untuk mendatangkan Paulo Sergio Persija Jakarta harus mengeluarkan biaya transfer ke Bali United Sebab dikabarkan kontrak Paulo Sergio masih satu musim lagi dengan klub berjuluk Serdadu Tridu tersebut Meski begitu bisa saja Persija Jakarta mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan tanda tangan Paulo Sergio Hal itu seperti yang dilakukan Bali United ketika mendatangkan Paulo Sergio dari Bayangkara FC Saat datang ke Bali United pada 1 Januari 2019 lalu Kontrak Paulo Sergio bersama Bayangkara FC selesai pada akhir 2019 Artinya Bali United mengeluarkan biaya transfer untuk memiliki Paulo Sergio sebelum kontraknya usai di klub lama Pelatih Persija Jakarta Edson Tavares berencana untuk menduetkan bank-bank panggungkas alias BP dengan Marco Simic pada laga melawan persebaya Surabaya Dalam pekan ke-33 Liga 1 2019 Duet BP dan Marco Simic sangat mungkin menjadi duo juru gedor Persija Jakarta Kalau menjamu persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat Selasa 17 Desember 2019 Meski begitu Edson Tavares belum bisa memastikan Apakah BP dan Marco Simic bermain bersamaan sejak menit pertama saat melawan persebaya Dalam pertandingan biasanya BP bermain untuk menggantikan Marco Simic Karena kedua pemain tersebut berposisi sama-sama striker murni Rencana untuk memainkan BP Karena kabarnya pria berusia 39 tahun itu akan pensiun sebagai sepak bola aktif Edson Tavares ingin memberikan sebuah kenangan Agar BP bisa menikmati atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno Terlebih laga kontra persebaya Surabaya Merupakan pertandingan kandang terakhir Persija Jakarta pada Liga 1 2019 Saya baru mendengar pagi ini tentang BP pensiun Jadi otak saya masih berproses Demikian kata Edson Tavares Duet BP dan Marco Simic bukan menjadi masalah Karena akan ada 9 pemain lainnya untuk membantu mereka Besok akan kami cari tahu solusinya Demikian ucap pelatih asal Brazil tersebut Edson Tavares belum bisa memberikan sebuah kenang-kenangan kepada BP Bila benar akan pensiun Ia hanya berharap BP bisa mengambil keputusan yang tepat dan bisa bahagia di akhir karirnya BP bisa dibilang sebuah legenda bagi Persija Jakarta Pemain asal salah tiga Jawa Tengah itu mempersembahkan dua gelar juara ke tim kebanggaan The Jack Mania itu Pada Liga 1 2019 BP memang hanya bermain dalam 13 pertandingan dengan total 210 menit Usianya yang menua membuat ia kalah bersaing dengan rekan-rekannya Saya tidak punya waktu untuk persiapan laga nanti memberikan sesuatu ke BP Saya hanya mau lihat bagaimana BP bahagia mengakhiri karirnya Demikian tutur Edson Tavares Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak Silahkan berikan komentar positif Anda Terima kasih sudah menonton